Pedang pelangi jilid 61. Namun betapapun hebatnya dia berlari, ternyata sepanjang jalan ia selalu mendengar suara sepatu yang bergema tiada hentinya persis di belakang tubuhnya, langkah tersebut tidak pelan tidak pula cepat tapi selalu menguntil dirinya kemanapun ia pergi. Leong Tusen jadi keheranan setengah mati sehingga tak tahan lagi dia menghentikan langkahnya sambil membalik badan. Namun tak seorang manusia pun yang nampak di situ, malah suara langkah sepatu yang semula terdengar pun kini jadi hilang dan sepi. Tentu saja ia tak percaya dengan segala macam tahayul, karenanya dengan suatu gerakan cepat perjalanan kembali dilanjutkan. Siapa tahu begitu dia beranjak pergi, suara langkah kaki di belakang tubuhnya pun turut bergema, tapi ia tak menggubris, perjalanan tetap dilanjutkan dengan cepatnya. Mendadak terdengar suara lembut itu bergema lagi di sisi telinganya. Hei Leong Tusen, kalau lari agak pelan sedikit, aku kan sudah tua dan tak mungkin bisa melampauimu, kalau aku sampai ketinggalankan usahaku untuk menuntut ganti rugi darimu jadi gagal. Hampir saja Leong Tusen mengira kalau suara tersebut hanya muncul dari suara hati sendiri, tapi dengan jelas perkataan itu terdengar di sisi telinganya, tanpa terasa dia menghentikan lagi perjalanannya. Ketika berpaling kembali, nyata kalau di situ tak nampak sesosok bayangan manusia pun apalagi dengan tenaga dalam yang dimilikinya sekarang meski ada orang yang menguntiknya tak nanti orang tersebut dapat lolos dari pengawasannya. Apalagi begitu ia berhenti suara langkah kaki yang bergema di belakang tubuhnya juga ikut berhenti hal tersebut segera menimbulkan rasa kaget dan tercengang dalam hati kecilnya. Diam-diam dia pun berpikir, sebetulnya dia manusia atau setan. Baru saja ingatan tersebut melintas dalam benaknya mendadak di bawah sebatang pohon besar tak jauh di hadapannya sana tampak seorang kakek ceking yang memakai topi bulu sedang berjongkok di sana sebuah guci arak terletak di sisinya. Bukankah kakek itu adalah kakek ceking yang terhajar dadanya tewas tadi? Dan apa yang terlihat sekarang, bukankah persis seperti pemandangan yang terlihat olehnya di bawah pohon depan kuil tadi? Mula-mula liong tuseng mengira matanya telah melamur atau salah melihat sehingga dia mengucak-ucak matanya sebelum mengamati kembali dengan seksama. Sinar matahari langsung menyinari sisi pohon, nyata kalau kakek ceking itu memang sedang berjongkok di bawah pohon, malah sambil memicinkan matanya dan tertawa ia berkata, Aku si orang tua paling takut kalau ada orang berkelahi, bila melihat orang berkelahi, aku jadi takut untuk menghampirinya, untung bertemu denganmu, karenanya kemohonkah saja yang melerai pertarungan itu. Apa yang diucapkan sekarang, persis seperti apa yang pernah dikatakan kakek ceking tersebut tadi. Hampir saja liong tuseng curiga dengan ketidakbersan pendengarannya, curiga kalau matanya melantur, dengan suatu gerakan cepat dia segera meluncur ke muka dan melayang turun satu kaki di hadapan kakek ceking itu. Pelan-pelan kakek ceking itu mendongakan kepalanya sambil mengerdipkan mat berulang kali, lalu serunya sambil tertawa terkekeh-kekeh. Haaah, 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 apakah kau ingin bertanya lagi kepadaku, dari mana aku bisa tahu kalau kau dari marga liong? Sekarang terbukti sudah kalau kakek ceking itu memang belum tewas akibat getaran pukulannya tadi. Liong tuseng segera sadar kalau telah bertemu dengan jago tangguh, berkilat sepasang matanya, dengan langkah. Berat dan menatap selangkah demi selangkah ia berjalan mendekati kakek tersebut. Setiap langkah kakinya dengan cepat meninggalkan bekas telapak kaki sedalam berapa inci di atas tanah yang kering, jelas sudah kalau dia telah mengerahkan tenaga dalamnya hingga mencapai 12 bagian. Begitulah, dengan tangan kiri menempel di pinggang, tangan kanan disembunyikan di balik baju, liong tuseng mendesak maju terus hingga tiba hanya tiga langkah dari hadapan kakek ceking itu, kemudian ia baru menegur. Anda benar-benar seorang manusia yang tak mau menonjolkan diri, nyata sekali bahwa kau adalah seorang jago lihai. Terhadap sikap lawan yang semakin mendekati tubuhnya itu ternyata kakek ceking tersebut bersikap acuh-ta'acuh dan tetap berdiri mantap di posisi semula. Setelah mendengar perkataan itu, dia baru mengangkat kepalanya dan berkata sambil tertawa terkekeh-kekeh. He eh, he eh, he eh, sudah barang tentu aku si orang tua bukan setan tapi sungguh-sungguh manusia asli, barusan aku cuma mengajak gurau dirimu saja, he eh, he eh, soal aku hebat atau tidak, itu mah urusan sepele dan lagi pula aku bukan orang yang tingginya amat hebat kau percaya tidak? Bila aku berdiri paling bantar tinggiku hanya sebahumu, tentu saja kau yang lebih hebat daripada diriku. Kemudian tidak menunggu liong tuseng buka suara, sambil mengerdipkan matanya berulang kali, dia berkata lebih jauh. Setelah berlarian sekian waktu, tentunya kau merasa lelah bukan? Bagaimana kalau duduk sebentar dan minum arak seteguk? Arakku masih baru, dan harum, baru saja membeli. Dari toko, eh eh, coba cicipilah, tanggung lezat, nikmat dan memuaskan. Sementara itu jubah panjang yang dikenakan liong tuseng telah menggelembong besar sekali, katanya sambil tertawa rendah. Apakah hingga sekarang Anda masih mencoba untuk bermain gila di hadapanku? Oh oh oh, gilanya sih sudah tidak gila tapi aku rasa belakangan nanti bisa bertambah gelasa hut kakek ceking itu sembari manggut-manggut. Menyaksikan kakek tersebut masih saja berbicara melantur, liong tuseng tak bisa menahan hawa amarahnya lagi, ia segera mendongakan kepalanya dan tertawa nyaring, lalu bentaknya. Rasakan dulu pukulanku ini, tanggung kau akan bertambah gila nanti. Begitu selesai berkata, tangan kanannya segera digetarkan keras-keras, sebuah telapak tangan raksasa meluncur keluar dari balik bajunya dan secepat kilat membacok tubuh kakek ceking itu. Sebagai mana diketahui, selisih jarak antara kedua orang tersebut dekat sekali oleh karena si kakek sedang berjongkok sementara perawakan liong tuseng tinggi besar, maka dalam sekali ayunan tangan saja tangannya hampir mencapai atas kepala kakek ceking tersebut. Serangannya ini benar-benar dilancarkan dengan kecepatan bagaikan sambaran petir gulungan angin pukuyan yang luncur ke muka menyambar lewat dengan membawa suara gemuruh yang sangat memekikan telinga. Tampaknya kakek ceking itu tak sempat untuk menghindar, ia nampak terkejut dan diawasinya tangan yang sedang menyambar datang itu sambil berteriak. Hei, mau apa kau? Sementara dia masih berseru, pelapak tangan raksasa dari liong tuseng telah menghantam batok kepalanya dan tinggal berapa inci saja dari sasaran. Tampaknya kakek ceking itu merasa berat hati untuk meninggalkan guci araknya, buru-buru dia memeluk guci araknya itu dan menghindarkan diri ke sisi kanan. Wes, suara angin berhembus. Di saat ia masih tertegun itulah, angin berhembus lewat dan debu pun pelan-pelan membuyar ternyata si kakek dengan membopong guci araknya telah berdiri tiga langkah di sisi kanannya sambil memandang ke arahnya dengan wajah tak senang, bahkan menegurnya pula. Aku toh bermaksud baik dengan menawari arak kepada mulantaranku liatkah sudah lelah berlarian, mengapa kau justru mengajakku berkelai? Untung saja serangan tak mengena, coba kalau sampai kena digebuk, kau anggap berapa berat tulang rongsokanku ini tidak rontok semua? Kalau ada persoalan toh bisa dibicarakan, mengapa sih mesti mempergunakan kekerasan? Dari sikap serta gerak geriknya, liong tuseng mengerti bahwa lawannya memang bermaksud mempermainkan dirinya, ia semakin mendongkol bercampur marah, dengan sinar metu yang bengis, ia berseru sambil tertawa seram, tua bangka celaka, coba sambut lagi sebuah pukulanku ini. Kali ini dia mengincar musuhnya secara bersungguh-sungguh, kaki kanannya melangkah maju sementara tangan kanannya yang dipentangkan lebar-lebar mencengkeram dada kakek ceking itu dengan jurus naga sakti mementang cakar. Sambil tertawa terkekeh-kekeh kakek ceking itu menarik bahunya ke belakang sambil ejeknya lagi. Kalau jurus Bukit Thaisan memindahkan kepala yang kau pergunakan tadi berasal dari Thaisan Pai, maka jurus naga sakti mementang cakar yang kau pakai sekarang hasil curian. Dari Hoasan Pai, waah, waah, gawat rupanya kau hanya bisa mencuri belajar ilmu orang, eh emem, tapi tenaga kasarmu memang mengagumkan juga. Kali ini dia tidak mencoba berkelit menyusul perkataan tersebut guci araknya didorong ke depan untuk menyambut datangnya cengkeraman maut dari Leong Tuseng. Rupanya ia lupa untuk menghindarkan diri saking asyiknya berbicara tadi, sampai cengkeraman maut Leong Tuseng telah berada di depan matu. Ia baru gelisah dan buru-buru menahan ancaman tersebut dengan mempergunakan guci araknya. Leong Tuseng sebagai seorang jagoan lihai yang merupakan orang pilihan di dalam dunia persilatan tentu saja memiliki kemampuan yang luar biasa. Kekuatan cengkeramannya itu mampu menghancur remukan sebuah batu cadas apalagi sebuah guci arak yang begitu tipis aneh rasanya bila guci tersebut mampu untuk membendung serangannya. Tapi keandahan justru terletak di situ, dalam melancarkan serangannya kali ini Leong Tuseng justru telah melipat gandakan kecepatannya ketimbang ancaman pertama tadi padahal kakek itu asyik berbicara sebelum akhirnya mendorong guci arak tersebut secara tergesa-gesa. Seharusnya bila diperhitungkan dari kecepatan gerak serangannya, ancaman tadi harus sudah mengenai sasaran terlebih dulu sebelum tangkisan dari guci arak tadi sempat meluncur ke depan. Siapa tahu, di saat kelima jari tangannya yang kuat bagaikan jepitan baja itu berhasil mencengkeram di atas guci arak tersebut, bukan saja guci itu tak hancur, malahan guci tadi seolah-olah terbuat dari baja asli yang amat keras, kelima jari tangannya sendiri yang tergetar sambil amat-lamat terasa sakit. Bagaimanapun juga liong tuseng bukan manusia sembarangan, begitu cakar kanannya meluncur ke depan, tangan kirinya ikut melepaskan sebuah bacokan lagi ke arah pinggang si kakek. Heeh, 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 kakek ceking itu tertawa terkekeh-kekeh, apaku bilang, dasar tak becus buktinya toh tetap tak becus, lagi-lagi jurus pedang terbang di luar langit yang dipergunakan merupakan hasil curian dari godli pai, hi, jurus macam apa sih yang merupakan jurus serangan asli milikmu sendiri? Sewaktu liong tuseng melepaskan pukuyan dengan tangan kirinya tadi, kebetulan tangan kanannya baru menghantam guci arak tersebut, saat itulah tiba-tiba guci arak tersebut menggeser ke kiri, kemudian, belaam, lagi-lagi tangan kirinya menghantam guci arak tersebut. Kali ini dia merasa guci arak tersebut seakan-akan sedang dibakar di atas api yang membara, panasnya bukan kepalang, tatkala telapak tangannya menempel pada permukaan guci, kulit tangannya seolah-olah terbakar hangus, sakitnya sampai merasuk ke tulang sum-sum. Tentu saja kejadian ini membuat hatinya amat terkejut cepat-cepat ia membuyarkan serangannya sambil melompat mundur. Kemudian dengan perasaan setengah percaya setengah tidak ia berpikir. Kendatipun kau memiliki ilmu sem ya singkang dan mampu menyalurkan hawa murni sem wici we untuk memanaskan guci arak tersebut, Bukan berarti hal tersebut dapat dilakukan dalam waktu singkat sungguh aneh, padahal sewaktu tangan kananku menghantam guci arak tadi, guci tersebut masih terasa dingin. Mengapa di saat guci itu bergeser ke kiri, tiba-tiba saja guci itu menjadi panas menyengat? Ilmu sesat dari perguruan manakah ini? Sementara itu si kakek ceking masih tetap memeluk guci araknya sambil tertawa terkekeh-kekeh, seakan-akan tak pernah terjadi sesuatu kejadian, malah katanya. Locu benar, kali ini apa sih salahnya guciku ini mengapa kau malah memusuhinya? Tadi ku suruh kau minum, kau wenggan, sebaliknya malah mengebuki guciku ini berulang kali, masih untung kau tidak memakai tenaga, andai kata guci ini sampai remuk, wah, bukankah berabe, sayangkan kalau sampai setengah guci arak tertumpah keluar. Setelah peristiwa barusan, si hakim mati hidup Leong Tuseng telah sadar bahwa musuh yang dihadapi adalah tokoh sakti yang berilmu tinggi, untuk sesaat semangatnya jadi kempes. Sambil mengawasi wajah kakek itu, katanya kemudian ragu-ragu. Aku manusia si Leong tahu kalau bukan tandinganmu boleh ku tahu siapakah anda yang sebenarnya? Kakek ceking itu memandang sekejap ke arahnya, kemudian setelah tertawa terkekeh-kekeh ia baru berkata. Kau pingin tahu siapakah aku? Baiklah ada sebuah kisah cerita yang inginku sampaikan apakah kau berminat untuk mendengarkan? Aku manusia si Leong siap mendengarkan dengan seksama. Bagus sekali. Setelah termakan dua buah pukulan beratmu tadi, banyak tenagaku mesti terbuang dengan percuma hingga badanku menjadi lemah sekarang, biarku teguk arak lebih dulu untuk menambah semangat. Berbicara sampai di sini, ia lantas mengambil guci arak dan diteguknya dengan lahap kemudian sambil menyeka bibirnya dengan ujung baju, ia berkata sambil tertawa. Sudah kelewat lama aku mesti berdiri terus, kakiku rasanya kaku, mari kita berjongkok sebelum bercerita. Leong tuseng tahu, kakek itu sengaja beralasan demikian, karenanya ia pun tak banyak terbicara. Kakek ceking itu benar-benar jongkok, lalu baru katanya sambil tertawa, lebih kurang. Ia menghitung sebentar dengan jari tangannya, kemudian baru manggut-manggut sambil melanjutkan. Ehem, cerita ini sudah berlangsung lima puluhan tahun berselang, waktu itu aku mempunyai seorang engkau tua yang menjadi tosu dan berdiam di suatu gua terpencil. Sepanjang hidupnya kakaku ini tidak mempunyai kesukaan lain selain minum arak di depan pintu guanya bertumpukan guci-guci arak dalam jumlah banyak. Agak tergerak hati Leong tuseng ketika mendengar kisah tersebut, namun ia tidak berbicara. Kakek ceking itu pun tidak menggubrisnya, ia bercerita lebih jauh. Aku pernah bilang kepadanya, kalau ingin menjadi dewa tak boleh minum arak. Kalau minum arak hanya bisa menjadi dewa arak tak bisa menjadi dewa. Sungguhan kakekku yang menjadi tosu lantas berkata siapa bilang menjadi dewa tak boleh minum arak. Bukankah Hautong Tiko Aili dan Lutong Peng minum arak semua? Bukankah mereka menjadi dewa? Sebab itulah ia meneruskan kegemarannya minum arak. Setelah tertawa dan berganti narasi ia meneruskan. Aku sengaja bercerita demikian dengan maksud untuk menjelaskan asal-usul dari begitu banyak guci arak yang tertumpuk di depan pintu gua kakak tosu ku itu. Leong tuseng tetap membungkam. Kakek ceking itu pun melanjutkan. Suatu musim semi pada 56 tahun berselang, aku naik gunung untuk menjenguknya. Setelah berhenti sebentar, ia segera menerangkan. Oh yaa, perlu ku jelaskan, dengan kakak tosu ku ini aku sudah 2-13 tahun tak pernah bersua, karena ingin menjenguknya lagi pula. Aku tahu kalau dia gemar minum arak, maka aku sengaja pergi ke Hang Sieng untuk membeli dua guci arak Sei Hang Chiu yang paling baik. Kembali dia mengangkat guci araknya dan minum dua tegukan sebelum melanjutkan. Ternyata dalam jangka waktu 2-13an tahun ini, kakak tosu ku itu telah menerima seorang murid. Bocah itu baru berumur 4-15 tahunan, tapi bandel dan mempunyai watak bajingan cilik. Sewaktu melihat aku naik gunung dengan membopong dua guci arak seberat 50 kati dan merangkak dengan nafas tersengkal 2. Berbicara sampai di sini, tiba-tiba ia menengok ke arah liong tuseng dan tertawa nyengir, kemudian bertanya. Saudara tua, tahukah kau betapa nakalnya bocah itu? Rupanya dia baru saja belajar ilmu membidik burung gereja. Sewaktu melihat aku si orang tua naik gunung sambil membopong guci arak, ternyata ia pergunakan guci arakku sebagai pengganti burung gereja. Untung saja batu itu kecil sehingga guci arakku tak sampai pecah. Dalam mendongkolnya aku si orang tua lantas berteriak, Hei bocah nakal, bagus sekali perbuatanmu, awas kau, setibanya di bukit nanti akan kulaporkan perbuatanmu ini kepada gurumu. Tiba-tiba paras muka liong tuseng berubah hebat setelah mendengar cerita tersebut. Kakek ceking itu masih juga belum menggulberis, ia bercerita lebih lanjut. Jangan dilihat bocah itu masih muda namun binalnya tak karuan, ketika mendengar ancamanku tadi ternyata perbuatannya malah tidak malang tanggung, ia segera menerjang ke hadapanku dan langsung meninju dadaku keras-keras. Hei eh, hei eh, persis seperti kejadian tadi, aku sama sekali tak bergerak, hanya guci arakku kedorong kesana kemari, Tau-tau kepalanya sudah meninju di atas arak, tentu saja ia kesakitan sehingga menangis terseduh-seduh, coba bayangkan, menggelikan tidak? Gemetar keras sekujur badan liong tuseng, serunya tertahan, kau. Jangan menukas dulu selah si kakek sambil tertawa, ceritaku toh belum habis. Sejak kunjunganku waktu itu, dalam waktu singkat 8-9 tahun sudah lewat, tak kala aku datang berkunjung lagi ternyata bocah binal itu sudah tak ada di sana. Menurut penjelasan kakak Tosuku, rupanya ia minggat dari gunung secara diam-diam, aku menjadi marah sekali dan mengumpat bocah itu sebagai manusia tak kenal budi dan bertekad hendak turun gunung untuk mencarinya sampai ketemu. Siapa tahu kakakku itu tak tega, apalagi sudah belasan tahun bocah itu hidup bersamanya, bagaimanapun masih terjalin hubungan batin di antara mereka berdua. Waktu itu ia berkata kepadaku, Mungkin ia tak kerasan tinggal di sini, biarkan saja dia pergi toh ia sudah makin dewasa dan mampu menghidupi diri sendiri rasanya aku tak perlu menguatirkan dirinya lagi. Pada akhirnya kakakku itu berulang kali berpesan kepadaku, agar aku sudi memandang pada hubungan dengannya selama puluhan tahun secara diam-diam menjaga serta melindungi keselamatannya. Aai, kalau dihitung-hitung semestinya bocah itu sudah berusia 64-5 tahunan sekarang. Liong Toseng menatap wajah kakak itu lekat-lekat, lalu serunya dengan perasaan terkejut bercampur heran. Se, sebenarnya siapakah kau? Kakek ceking itu menarik topi bulunya ke bawah, tapi kemudian seperti merasa tak benar, akhirnya ia melepaskan topi itu sehingga kelihatan kepalanya yang botak, lalu sambil tertawa nyengir katanya. Masakah sudah lupa? Bukankah tampangku masih seperti sedia kalah? Apa sudah tak birip? Liong Toseng memandang kakek itu sekejap mendadak ia berlutut secara tergopoh-gopoh sambil serunya. Ternyata kau orang tua adalah paman guru Yew, sedikit pun tak berubah, masih seperti sedia kalah, tecu benar-benar punya metu, tak berbiji, ternyata tak dapat mengenali kau orang tua, harap Yew susyok. Siapa tahu ketika dia mengangkat kepalanya kembali bayangan tubuh kakek ceking itu sudah lenyap hal ini membuatnya tertegun. Saat itulah terdengar suara dari si kakek bergema dari belakang tubuhnya. Aku si orang tua paling benci kalau melihat orang menjadi ulat penyembahan bocah kalau kau tidak cepat-cepat bangun aku bisa pergi meninggalkan dirimu. Tak salah lagi kakek ceking itu memang tak lain adalah pengemis sakti berwajah senyum Yew Yitmen. Buru-buru Liong Toseng bangkit berdiri seraya berkata Yew susyok, suhu, dia orang tua. Sudah mati mabok. Tapi kemudian sambil gelengkan kepalanya dia menambahkan. Meski jalan menuju ke surga masih jauh, namun kakakku itu benar-benar telah menjadi dewa arak. Mendadak wajahnya berubah menjadi keren, lalu terusnya, saat ajalnya menjelang tiba-tiba, kebetulan aku si orang tua berada di sampingnya, dia minta aku menyempalkan kepadamu, bahwa partai Hong Tong selanjutnya diserahkan kepemimpinannya kepadamu. Dengan air mati bercucuran Liong Toseng menggelengkan kepalanya berulang kali katanya. Aku tidak pantas aku tak punya muka bertemu lagi dengan suhu, sekalipun suhu telah berpulang ke alam baka, namun aku tak pantas menjadi penerus dia orang tua. Kau pantas dan berhak seru pengemis sakti dengan suara dalam dan berat, kalau aku si orang tua mengatakan kau pantas, berarti kau memang pantas. Sekuat tenaga Liong Toseng menjambak rambut sendiri dan berseru dengan penuh penderitaan. Tidak, aku tak pantas, aku sungguh-sungguh tak pantas. Mendadak ia membalikan badan dan kabur meninggalkan tempat tersebut. Berhenti kau pengemis sakti membentak dengan suara menggeledek. Menyusul bentakan tersebut, tubuhnya meluncur ke depan dengan kecepatan tinggi, setelah melewati di atas kepala Liong Toseng, ia melayang turun persis di hadapannya. Lepaskan tanganmu itu kembali serunya dengan suara dalam. Liong Toseng keder oleh wibawanya, ia menurut dan segera menurunkan sepasang tangannya yang menutup muka sendiri. Pengemis sakti segera berkata lagi. Tahukah kau, apa sebabnya aku si orang tua mengatakan kau pantas untuk menerima jabatan itu? Tecu tidak tahu. Sesudah mendaham dingin siengemis sakti berkata lebih jauh. Makanya jangan cepat-cepat menyela pembicaraan orang lain, kalau toh merasa tidak tahu. Sepantasnya bila kau menanyakan alasannya, memangnya kau kira aku si orang tua cuma pandai bicara tanpa dasar? Kemudian tidak menunggu Liong Toseng menjawab, dia telah melanjutkan kembali kata-katanya. Biarpun gurumu Kongtong Sangjin termasuk seorang yang disiplin dan saleh, akan tetapi Hongtong Peh tidak tercantum dalam urutan partai-partai besar, bahkan tenaga dalam yang dilatih pun bukan terhitung ilmu tenaga dalam dari aliran yang murni. Itulah sebabnya gurumu gagal menjadi dewa, heee, heee, padahal sekalipun berhasil mempelajari ilmu murni, siapa pula yang berhasil menjadi dewa? Karena si kakek belum menyelesaikan perkataannya, sudah barang tentu Liong Toseng tak berani menimbrung. Ah ah ah, rasanya kita sudah berbicara kelewat jauh kakek pengemis sakti selanjutnya sambil langkat bahu, maksudku membicarakan persoalan tersebut kepada mu tak lain bermaksud bahwa Hongtong Peh sesungguhnya bukan termasuk suatu perguruan yang murni, tapi tidak termasuk pula sebagai aliran susat, atau dengan perkataan lain, aku tak perlu menganggap tingkah lakumu selama ini kurang murni dan lurus sehingga merasa rendah diri dan enggan meneruskan kedudukan gurumu, coba bayangkan sendiri, seandainya bukan kau yang mewarisi kedudukan gurumu itu, lantas siapa yang pantas untuk mewarisinya? Liong Toseng tetap membungkam dalam seribu bahasa. Pengemis sakti berkata lagi. Lagi pula, meskika sudah lima puluhan tahun turun gunung, kau anggap gurumu sama sekali tidak menggubris dirimu lagi? Justru dikarenakan sikapmu, meski angkuh dan tinggi hati namun tak pernah melupakan ajaran guru, tak pernah membunuh secara semena-mena, maka gurumu baru merasa lega. HMM, coba kalau bukan begitu, dengan sedikit kemampuan yang kau miliki itu, asalkan melakukan suatu perbuatan yang melanggar peraturan dunia persilatan, apakah gurumu tak akan menuntut kembali ilmu silatmu serta melenyapkan kau dari muka bumi ini? Mendengar kesemuanya itu, Liong Toseng menjadi bergidik sendiri sehingga mengucurkan keringat dingin. Pengemis sakti berkata lebih jauh. Sejak gurumu wafat, hampir selama tiga tahun terakhir ini aku si orang tua melaksanakan titipan gurumu dengan secara diam-diam mengawasi semua tindak tandukmu selama ini, andai kata aku si orang tua merasa tak senang dengan perbuatanmu, kau anggap aku bisa mengatakan dirimu pantas menjadi pewaris gurumu. Setelah mendengar keterangan dari Yew Susyok, Tecu baru menyadari akan kehilafan yang telah Tecu lakukan selama ini kata Liong Toseng. Kemudian, dengan susah payah suhu telah mendidik serta memelihara diriku namun secara diam-diam aku telah minggat dari gunung, A-A-A-I, Tecu merasa berdosa sekali, Tecu tak berani lagi menerima budi kebaikan dari suhu dia orang tua. Yew Susyok Tecu telah sadar kini saat ini juga Tecu akan pulang gunung dan duduk menghadap dinding untuk menebus dosa-dosaku itu. Tak usah terburu nafsu, tak usah terburu nafsu buru-buru pengemis sakti menggoyangkan tangannya berulang kali, kau anggap dengan duduk menghadap dinding selama. Belasan tahun maka semua dosa dan kesalahan besar yang telah kau lakukan selama ini akan tertebus semua. Liong Toseng menjadi tertegun selang sesaat kemudian ia bertanya kehranan, jadi maksud kau orang tua. Pengemis sakti segera menggulungkan senyuman di ujung bibirnya ia berkata, Di depan mati saat ini sudah terbuka suatu kesempatan besar bagimu untuk membuat pahala dan pahala itu jauh lebih bermanfaat daripada kau duduk menghadap dinding selama seratus bahkan seribu tahun sekalipun. Buru-buru Liong Toseng memberi hormat sambil berseru. Yew Susyok mohon kau orang tua sudi memberi petunjuk. Pengemis sakti segera menghampirinya lalu mengucapkan sesuatu dengan suara yang rendah. Kemudian tampak Liong Toseng manggut-manggut dengan sikap hormat seraya jawabnya. Tecu mengerti. Nah, kalau begitu pergilah cepat kata pengemis sakti kemudian sambil tertawa terkekeh-kekeh. Liong Toseng mengiakan, cepat ia menjejakan kakinya ke atas tanah dan meluncur ke depan dengan kecepatan tinggi. Seng Surya telah memancarkan sinar keemas-emasannya menyinari ruang timur kuil Sakobyo. Suara lonceng yang dibunyikan bertalu-talu mengalun merdu di angkasa dan membelah keheningan yang semula mencekam suasana di sekeliling tempat tersebut. Ketika suara itu mengalun tiba, kawanan jago yang semula duduk bersilah sambil mengatur pernafasan itu serintak membuka mati masing-masing. Setelah melalui semedi yang serius selama hampir satu kentongan lamanya, racun jahat yang mengeram dalam tubuh mereka telah punah sama sekali, ditambah pula dengan kasiata rak tenaga dalam yang menambah hawa murni, saat ini semua orang merasakan tenaga mereka amat segar dan penuh, bahkan semangat mereka jauh lebih segar daripada keadaan sebelum keracunan. Ban Tiong Tat yang bertugas memeluk setengah guci kecil arak tenaga dalam pertama-tama yang melompat bangun lebih dulu. Menyusul kemudian terdengar Yeuhualiong berseru memuji. Kasiat dari arak tenaga dalam memang luar biasa sekali, arak tersebut pantas disebut arak paling aneh di seluruh kolong langit. Benar, sambung Yeo Lengkong sambil tertawa, bila persoalan di sini telah usai, Xiao Te pun akan mengarungi semua bukit termasur untuk mengumpulkan bahan obat-obatan dan membuat seguci arak semacam ini. Yeo Chiang Bun Jin kata Lian Sam Sin segera, padahal kau tak perlu bersusah payah mencari bahan obat-obatan lain, asal kau dapat memperoleh sebiji Raja Jin Somberusia seribu tahun dan merendamnya dalam arak tanggung. Kasiatnya tak akan kalah dengan arak tenaga dalam. Raja Jin Somberusia seribu tahun adalah benda langka yang tak ternilai harganya, benda semacam itu hanya bisa diperoleh secara kebetulan dan susah ditemukan bila sengaja dicari. Namun kalau cuma Jin Somliar berusia dua-tiga ratus tahun mah tak susah untuk mendapatkannya. Tiba-tiba Ban Lo Hu Jin berkata, sekarang hari sudah terang, semacam tenaga dalam yang kalian miliki pun telah pulih kembali seperti sedia kalah mari kita melanjutkan perundingan kita tentang bagaimana caranya menghancurkan locusan. Perkataan Hu Jin memang tepat sekali seru Hoa Tintin, hei, kemana perginya Yeo Chiang Pue? Dengan seruan tersebut maka semua orang pun turut berpaling, betul juga mereka tak berhasil menemukan bayangan tubuh dari si pengemis sakti berwajah senyum. Yeo Hu Waliong segera berkata, Yeo Chiang Pue memang seorang pendekar sejati yang suka akan kebebasan, jejaknya tak ubah seperti naga sakti yang nampak kepala tak nampak ekornya, Kalau toh ia sudah pergi, nso tua, sepantasnya bila nso yang memimpin operasi kita selanjutnya untuk menghancurkan sarang tai im kau. Ah ah ah, aku tak lebih hanya kaum wanita lemah, tak berani ku pikul tanggung jawab seberat ini, menurut pendapatku, lebih baik Yeo Tai Hiap saja yang memimpin operasi kita kali ini, Sebab hanya Yeo Tai Hiap yang pantas menjadi pemimpin kita semua. Perkataan Ban Lo Hu Jin memang tepat sekali sambung kuwi hao unian pula. Nah Yeo Tai Hiap kau tak usah menampik lagi. Sambil mengelus jenggotnya yang panjang Yeo Hu Waliong memandang sekejap ke arah kawanan jago yang berada di hadapannya, kemudian setelah mendahem pelan ujarnya. Melenyapkan tai im kau dari muka bumi telah menjadi keinginan dari segenap perguruan besar dari ribuan rekan persilatan di dunia ini, apalagi membasmi kaum iblis dan menegahkan keadilan memang merupakan suatu perbuatan mulia, siyaute sebagai seorang anggota persilatan sudah sepantasnya bila ikut memikul tanggung jawab tersebut, sehingga tidak pantas ku tampit tawaran ini. Suatu ucapan yang amat bagus. Semua orang segera mengenali suara yang muncul secara mendadak itu sebagai suara si pengemis sakti berwajah senyum, cepat-cepat mereka berpaling ke arah mana berasal suara tersebut. Tampaklah si pengemis sakti telah duduk di tempat semula di mana semalam ia berada di sisinya terletak sebuah guni arak seakan-akan benda tersebut tak pernah bergeser dari posisinya semula. Biarpun dalam ruangan hadir begitu banyak jagoan lihai kenyataannya tak seorang pun di antara mereka yang mengetahui sejak kapan pengemis sakti ini balik ke tempatnya dengan perasaan gembira siang siyaun segera berseru, Sukong, rupanya kau telah pulang. Sambil memicinkan matanya karena mabuk air kata-kata pengemis sakti menguap keras-keras lalu jawabnya. Siapa bilang aku telah pergi? Sejak tadi aku toh tetap duduk di sini. Ah ah ah, kau orang tua jangan berbohong, kalau tidak pergi, masa kami sekian banyak orang tak melihat dirimu. Pengemis sakti segera tertawa terkekeh-kekeh. Heeh, 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 tentu saja, bukankah kalian sedang bersemedi untuk mengatur pernapasan dan aku si orang tua telah bertindak sebagai pelindung kalian? Sebagai seorang pelindung, maka kewajibanku adalah mencegah agar musuh jangan sampai menyusup kemari dan melukai kalian. Dan semua itulah sebabnya aku si orang tua segera menggoyangkan badan dan mengeluarkan ilmu menghilang diri agar orang lain tak bisa melihatku. Dengan care begitulah aku baru dapat mengawasi gerak-gerak kaum lakna, dia memang tak dapat melihatku, tapi aku dapat melihatnya dengan jelas. Bukankah care ini bagus sekali? Bersinar-sinar sepasang metus yang siyaun mendengar perkataan itu segera tanyanya, Sukong, benarkah kau orang tua bisa menggunakan ilmu menghilang diri? Buat apa aku si orang tua membohongi dirimu? Ah ah ah, Sukong, bersediakah kau mewariskan ilmu itu kepadaku pinta siyaun dengan wajah berseri? Ilmu semacam ini mah susah untuk dipelajari dalam waktu singkat begini saja, sebentar bila kita telah tiba di locusan, biarku lukiskan sebuah hu untuk melenyapkan diri di atas jidatmu, dengan begitu kau dapat melihat orang lain, tapi orang lain tak dapat melihatmu, dengan begitu kau bisa masuk kamar semau sendiri, bahkan sekalipun kau tonjok atau menendang mereka, tak ada yang tahu siapa yang telah memukul mereka, Bagaimana pendapatmu? Bagus, bagus sekali dengan kegirangan siyaun bertepuk tangan keras-keras, itu menarik namanya, Sukong, bagaimana kalau kau buatkan hu itu sekarang juga? Oh oh, tak bisa kalau sekarang, sebab hu itu tak boleh diketahui orang lain, apalagi sekarang begitu banyak orang yang sedang memperhatikanmu, bisa tak manjur nanti. Lantas sampai kapan Sukong baru akan membuatkan untukku? Sekarang mah masih terlalu awal kata pengemis sakti, dan lagi rahasia tersebut tak boleh diketahui orang lain, sekarang menyingkirlah dulu ke samping kita harus merundingkan persoalan pokok lebih dulu. Tanda petik, Xiang Xiao Un mengira sungguhan, ia betul-betul menyingkir ke samping dan berdiri di situ. Pengemis sakti kembali mengangkat gucinya dan meneguk araknya dengan lahap kemudian setelah menjelat sisi bibir dengan lidahnya, ia melompat banyak dan melompat naik. Ke atas kursi di tengah ruangan, katanya kemudian Seraya menggoyangkan sepasang tangannya. Sekarang silahkan kalian duduk semua dengarkan dulu perkataanku. Nah, kalian mesti tahu, pertempuran yang bakal berkobar hari ini merupakan suatu pertarungan yang luar biasa, Bukan saja merupakan saat penentuan bagi mati hidupnya kaum seluruh sesat, pun menyangka mati hidup dari setiap orang yang menghadirinya, entah siapapun orangnya, bila bertindak ceroboh dan kurang berhati-hati maka bukan saja rusak namanya, rusak pula badannya serta nyawanya, berarti pula namanya bakal tercantum dalam buku besar Raja Akhirat. Setiap orang tahu perkataan yang diucapkan pengemis tersebut seringkali berbicara seenaknya, tapi seringkali mengandung maksud yang mendalam dibalik kata-katanya itu maka siapapun tak bersuara dan mereka semua mendengarkan dengan tenang dan seksama. Pengemis sakti berkata lebih jauh. Barusan yang dibicarakan cuma kata-kata pembukaan, dan sekarang akan tiba pada masalah pokoknya, dalam penyerbuan kita ke Bukit Locusan hari ini, kita semua harus mempunyai seorang pemimpin, bila tak ada bukankah keadaan tersebut ibarat naga tanpa kepala. Yau lo ciampo eban lo hujin segera berseru, kami semua akan menuruti petunjuk kau orang tua adalah pemimpin kami semua. Tidak bisa, tidak bisa buru-buru pengemis sakti menggoyangkan tangannya berulang kali, aku seorang tua bisa berpisah dari guci arak, dan biasanya orang yang suka minum arak paling gampang melakukan kesalahan dan kecerobohan, andai kata aku yang memimpin kalian dalam penyerbuan ke Bukit Locusan kali ini, mendadak aku mabuk di tengah jalan, nah apa jadinya oleh sebab itu janganlah. Sekali-kali, setelah menggelengkan kepalanya, dia menambahkan, A.A.I, sudahlah kalian jangan ikut menimbrung lagi coba dengarkan perkataanku selanjutnya. Sambil menuding ke arah Yeuhualiong dia segera berseru lantang, Yeuhualiong, dengarkan perintah. Cepat-cepat Yeuhualiong bangkit berdiri seraya menjura, sahutnya, aku yang rendah siap menerima perintah dari kau orang tua. E.E.I, A.A.I, kalau begitu sih keliru besar omel pengemis sakti, bila aku berseru kepadamu untuk menerima perintah, maka kau mesti menjawab, pasukan perang siap menerima perintah, begitu baru mirip seorang militer, mari, kita ulangi lagi. Ia benar-benar duduk kembali di kursinya sambil bergaya seperti seorang jenderal, kemudian sambil menunjuk Yeuhualiong kembali berseru, Yeuhualiong, dengarkan perintah. Melihat tingkah lakunya itu semua orang merasa geli, namun tak seorang pun yang berani bersuara. Di hari-hari biasa Yeuhualiong termasuk seorang yang amat beraturan dalam tingkah laku, namun kedudukan pengemis sakti memang amat tinggi, sehingga mau tak mau dia menurut dan menyahut sambil memberi hormat. Dengan setengah jongkok setengah duduk pengemis sakti segera berseru lantang. Kuangkat dirimu menjadi jenderal yang memimpin segenap pasukan untuk menyerbu locusan dan menindas perkumpulan taim kau, jangan sekali-kali kau berpikiran cabang, karena pada akhirnya nama besarmu akan turut tercantum dalam daftar orang-orang yang berjasa. Mendadak ia berseru tertahan. A-a-ah, a-ah, aduh celaka. Rupanya saking asyiknya dia berbicara tadi pengemis sakti jadi kurang berhati-hati hingga jatuh terjungkel ke atas tanah. Buru-buru siang siaun bertanya, Sukong kau tidak apa-apa bukan? Dengan cepat pengemis sakti telah merangkak bangun, sahutnya. Tidak apa-apa kalau cuma jatuh terjungkel macam begitu mah tak berakal melukai diriku. Lalu sambil menggelengkan kepalanya berulang kali, dia menambahkan hu-uh, tidak menarik permainan seperti ini, aku segan jadinya. Beberapa patah kata tersebut segera membuat air muka Yeuhualiong berubah hebat tapi lantaran pengemis sakti jatuh terjungkal dari kursi sehingga perhatian semua orang tertuju ke arah pengemis tersebut. Maka tak ada yang memperhatikan perubahan itu. Sementara itu Yeuhualiong telah berkata lagi dengan wajah serius dan nada bersungguh-sungguh. Yeuhualiong, operasi yang akan kita lakukan mempunyai pengaruh yang besar sekali terhadap keamanan dunia persilatan selanjutnya, sudah sepantasnya bila kita rundingkan persoalan ini dengan sebaik-baiknya apalagi jika dianggap sebagai permainan kanak-kanak saja. Perkataan yang diutarakan dengan nada keras ini jelas menandakan ketidakpuasannya terhadap perbuatannya serta niat si pengemis sakti barusan sehingga jelas kedengaran nada tegurannya yang tajam. Semua orang pun tahu akan sifat pengemis sakti yang suka bergurau, tapi ia takkan berbicara secara sembarangan. Walaupun apa yang diucapkan kepada Yeuhualiong tadi mirip bergurau, namun sedikit banyak perbuatan semacam itu memang tak heran kalau Yeuhualiong segera memperlihatkan wajah tak senang. Cepat-cepat Banlohujan menimbrung. Yeuhualiong, waktu sudah siang, bagaimana kita mesti membagi tugas harap kau orang tua melakukannya segera sebab kita pun harus segera berangkat. Heeh, 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 sambil tertawa terkekeh-kekeh pengemis sakti mengangkat bahunya, bukankah aku siorang tua telah selesai membagi tugas Yeuhualiong adalah pemimpin kalian semua, dialah yang akan memimpin seluruh pasukan otomatis. Tindakan selanjutnya harus diatur sendiri oleh Yehutai Hyab sedang Kabanlohujan merupakan wakil pemimpin yang akan memimpin pasukan perempuan, dengan berbagi diri dua arah yang berlawanan, niscaya taim kau dapat ditumpas sampai ke akar-akarnya. Bagaimana dengan Yeuhualiong sendiri, apakah kau tidak menempuh perjalanan kami? Pengemis sakti segera tertawa. Tentu saja aku si orang tua akan turut ke situ, cuma saja kalau kau masuk melalui pintu gerbang secara terang-terangan, maka aku si orang tua akan menyelunduk masuk secara diam-diam, dengan begitu kita baru bisa menggencet mereka dari luar dalam lalu sambil menjura kepada Banlohujan katanya lagi. Tapi si orang tua ingin meminjam satu orang dari hujan untuk menjadi pembantuku. Siapa yang hendak diajak kau orang tua? Sambil menuding ke arah Ban Tiong Tat pengenis sakti berkata, tentu saja Ban Chong Kuan, sebab ia harus membawakan guci arahku. Tiong Tat Banlohujan segera berpaling kau boleh ikut bersama Yeuhualiong Pue. Dengan wajah bersemu karena kegirangan Ban Tiong Tat menyaut. Hamba bisa mengikuti Yeuhualiong Pue berarti merupakan kebanggaan untuk diri hamba. Semua tertawa pengemis sakti berseru. Kebanggaan sih tiada kebanggaan apa-apa, cuma bila kau mengikuti diriku maka asalku buatkan sebuah gambar hu di atas jidatmu, tanggung tiada orang yang bisa melihat dirimu. Sukong Siyang Siyawun segera berteriak. Bukankah kau orang tua telah berjanji pula kepadaku, masa kau lupa? Tak usah terburu nafsu, cepat-cepat pengemis sakti mengulapkan tangannya, bukankah kau ingin menonton keramaian dan mencoba kemampuan yang kau miliki? Nah inilah kesempatan terbaikmu. Selewatnya hari ini, sekalipun kau mempelajari ilmu silat yang lebih hebat pun tak ada gunanya apalagi jika kau mesti mengikuti diriku dan menggunakan ilmu melenyapkan diri, bukan saja tak boleh berbicara, kau pun tak bisa bertarung dengan orang. Nah, silahkan kau memilih sendiri. Siyang Siyawun berpikir sebentar, kemudian jawabnya. Kalau begitu lebih baik aku mengikuti bibiban saja, dengan begitu aku bisa turut bertarung sepuas-puasnya, daripada mesti turut kau orang tua, mana tak boleh bersuara tak bisa berkelahi lagi, tentu sebal. Nah, makanya itu lebih baik kau tetap tinggal di sini saja kata pengemis sakti sambil tertawa. Kemudian ia pun berpaling sambil serunya Ban Chong Koan. Hamba siap buru-buru Ban Tiong Tat menyaut. Hayo kita berangkat. Dengan membopong guci araknya, pengemis sakti beranjak lebih dulu menuju keluar ruangan. Ban Tiong Tat sambil membopong setengah guci arak tenaga dalam segera mengikuti di belakangnya. Menanti kedua orang itu telah berlalu, Yeuhua Liong baru menjurah kepada semua orang sambil ujarnya. Enso dan saudara-saudara sekalian, dalam perjalanan kita menuju ke Bukit Locusan kali ini mesti dilakukan bersama-sama namun paling tidak rombongan harus kita pecah menjadi rombongan muka, belakang kiri dan kanan. Dengan begitu kita baru bisa saling bantu-membantu bila terjadi sesuatu oleh karenanya si Yauta merasa kita harus membagi diri menjadi empat kelompok agar perjalanan dan gerak-gerak kita dapat lebih lincah. Entah bagaimana pendapat kalian semua? Yolengkong manggut-manggut. Perkataan Yeutai Hiap sangat cepat, dalam suatu penyerbuan memang layak bila dibagi menjadi rombongan ujung tombak, rombongan pelindung dan pasukan sayap kiri-kanan, dengan begitu setiap rombongan baru dapat saling lindung-melindungi. Tapi bagaimana Kero membagi nyatanya Ban Lohu Jin? Sambil mengelus jenggotnya Yeu Hwa Liong memperhatikan sekejap kawanan jago yang berada di hadapannya, kemudian setelah termenung sejenak dia baru berkata. Biar si Yauta bersama saudara Yoh, Yolengkong, saudara Kui, Kui Hao Nian, dan keponakan ban berempat menjadi pasukan ujung tombak. Kemudian Lengpangcu, Lengkengtu, Lianloko, Lian Samsin, beserta segenap anggota Kepang menjadi pasukan sayap kiri. Engso dengan memimpin Putrimu, Ban Hui Jin, Nona He'e, He'e Giyok Yang, serta orang Nona Xiang, Xiangciun dan Xiaun, menjadi pasukan sayap kanan. Sedang Hoa Pangcu, Hoa Tintin, dengan seluruh anggota perkumpulan Pek, Hoa Pang menjadi belakang. Masing-masing pasukan boleh melangsungkan pertarungan secara menunggal tapi bisa pula bergabung untuk saling bantu-membantu dengan kira begini. Maka gerak-gerik pasukan besar kita menjadi lebih lincah dan hidup entah bagaimana menurut pendapat kalian semua? Ban Lohu Jin segera manggut-manggut. Pembagian yang Ye Uta Ihyap lakukan memang tepat sekali bagus sekali. Lian Samsin berkata pula sambil tertawa terbahak-bahak. Ha'a'ah, ha'a'ah, ha'a'ah tampaknya Ye Uta Ihyap ahli sekali dalam mengatur pasukan dan siasat militer. Ye Uhualiong turut tertawa tergelak. Engkoh Lian kelewat memuji. Lalu setelah memandang sekejap kepada semua orang ia berkata lebih jauh. Pembagian kita lakukan hanya disebabkan untuk mencari keleluasaan di dalam gerakan nanti setibanya di Bukit Locusan dan telah saling berhadapan dengan pasukan musuh nanti kita wajib untuk bergabung kembali. Nah, bila pertempuran sudah pecah kita baru bertarung menurut rombongan masing-masing dengan begitu kita tak menjadi kalut bila terkepung. Pasukan musuh tentunya kalian sudah jelas bukan? Semua orang manggut-manggut. Bagus sekali kembali Ye Uhualiong berkata, kalau begitu kita boleh segera berangkat. Selesai berkata ia lantas berpaling sambil katanya. Saudara Yo, Saudara Kui, Keponakan Ban, mari kita berangkat lebih dulu. Dengan mengikuti di belakangnya, berangkatlah ketiga orang itu meninggalkan ruangan. Rombongan jago lainnya turut meninggalkan Kuil Seikobyo dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh masing-masing berangkatlah mereka semua menuju ke utara. Jarak antara Kuil Seikobyo dengan Bukit Locusan hanya lima puluhan li, meski perjalanan yang ditempuh tidak melalui jalan pemerintah yang lebar namun jalanan tersebut rata dan mendatar. Dengan kecepatan gerak semua orang, tidak sampai setengah jam kemudian mereka telah tiba di Bukit Locusan, persis di muka pesanggerahan keluarga He E. Sepanjang perjalanan mereka tidak menjumpai penghadangan apapun bahkan setibanya di depan pesanggerahan pun tidak nampak suatu gerak gerik pun dari dalam gedung. Ye Uhualiong segera menghentikan langkahnya sambil memberi tanda kepada semua orang agar berhenti kemudian bisiknya kepada Ban Sian Cheng dengan suara lirih. Keponakan Ban Coba tampilah ke depan untuk mohon bertemu. Ban Sian Cheng mengiakan dan maju seorang diri ke depan baru saja ia menaiki undakan batu pintu gerbang gedung telah terbuka lebar lalu muncul seorang lelaki berbaju hijau. Setelah memperhatikan sekejap kawanan jago yang berada di belakang Ban Sian Cheng ia berkata, Sudah sejak tadi cuba kami menantikan kedatangan kalian dalam ruangan silahkan saudara sekalian masuk ke dalam untuk minum teh. Ban Sian Cheng yang menghadapi keadaan tersebut menjadi tertegun untuk berapa saat lamanya ia tak tahu bagaimana mesti menjawab perkataan tersebut. Sambil tertawa terbahak-bahak Yeu Hualiong segera berkata, Haaah, 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 aku Yeu Hualiong bersama Ban Loh Hujan dari Hang San sengaja datang kemari untuk menjumpai ketua tai imkau. Sambil menjura lelaki berbaju hijau itu berkata, Yeu Tai Hiap tempat kami adalah pesanggerahan dari Hei E. Beng Cu, sedang majelkan kami adalah istri Hei E. Beng Cu, Apakah Yeu Tai Hiap tidak salah halamat? Masa pesanggerahan dari keluarga Hei E dianggap sebagai markas perkumpulan tai imkau. Tapi barusan cuba telah mendapat laporan dan mengetahui akan kunjungan Yeu Tai Hiap sekalian, oleh sebab itu hamba diutus untuk mengundang kalian semua. Yeu Tai Hiap bila ada persoalan rasanya belum terlambat bila dibicarakan sendiri dengan majelkanku, Maaf belah hamba tak bisa memberi jawaban. Yeu Hualiong manggut-manggut, ujarnya sambil tersenyum. Di bawah pimpinan seorang pengurus rumah tangga dari pesanggerahan keluarga Hei E pun memiliki ketajaman lidah yang mengagumkan, Hal ini betul-betul membuat aku salut. Yeu Tai Hiap kelewat memuji kata lelaki berbaju hijau itu dingin. Kalau Toh Ihei E hujan telah mengundang kami, silahkan Anda memimpin jalan. Hamba akan bertindak sebagai petunjuk jalan. Dia mengajak semua orang memasuki pintu gerbang, ketika semuanya sudah lewat mendadak terdengar benturan yang keras, ternyata kedua belah pintu gerbang telah menutup kembali. Hoa Tintin yang memimpin pasukannya di paling belakang, diam-diam tertawa dingin setelah melihat hal ini, pikirnya. Setelah kami berani datang kemari, jangan lagi pintu gerbang yang macam begitu, sarang naga gua harimau pun akan kami terjang. Sementara itulah lelaki berbaju hijau itu telah mengajak semua orang memasuki pintu gerbang. Lapis kedua pintu gerbang yang tebal dan berat itu pun segera menutup kembali begitu rombongan terakhir telah lewat. Menghadapi keadaan seperti itu, semua jago tidak ambil perhatian, selewatnya pelataran luas, tampaklah di atas undak-undakan batu tiga tingkat berdiri seorang perempuan berbaju hijau yang berambut sanggulan penuh mutu manikam, dia adalah Simhujin. Di sisi kiri kanan perempuan itu, masing-masing berdiri dua orang dayang berbaju hijau. Ketika Simhujin melihat kehadiran para jago, ia segera menuruni undak-undakan untuk menyambut, katanya sambil tersenyum. Setelah mendapat laporan dari, aku mendapat tahu kalau Yewutai Hiyab dan Banhujin sekalian telah datang berkunjung ke locusan, sayang Hewutai Hiyab dan Banhujin sekalian telah datang berkunjung ke locusan, sayang Hewutai Beng Cu tak hadir di sini sehingga tak bisa menyambut dari jauh harap Yewutai Hiyab dan Banhujin sekalian sudi memaafkan, silahkan, silahkan masuk ke dalam ruangan untuk minum teh. Sejak awal sampai jauh memasuki gedung pesanggerahan keluarga Heye, semua orang boleh dibilang tak berhasil menemukan sesuatu gerak-gerik pun, hal semacam ini segera menimbulkan kecurigaan dalam hati mereka. Semua jago mengerti, pihak Tai Imka sudah termasuhur karena kelicikan dan banyak akalnya, rencana keji apa pula yang mereka siapkan di balik siasat benteng kosong ini? Sambil tertawa terbahak Yeuhualiong segera menjurah seraya berkata, Hei Hei Hujin kelewat merendah, sesungguhnya kedatangan kami semua memang ada persoalan yang hendak dibicarakan dengan Hujin Simhujan tertawa hambar. Kalau tidak urusan tak berakal memasuki ruang sempotian, tentu saja kedatangan saudara sekalian dari tempat yang jauh bukannya tanpa persoalan, tapi sebelum membicarakan masalah tersebut, bagaimana kalau kita minum teh dulu di ruang dalam? Kemudian sinar matanya dialihkan ke wajah Hei Hei Giok Yang dan katanya pula sambil manggut-manggut seraya berkata,